We are... 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 Fuh, memukau guys. Itulah dia di antara kata-kata yang diungkapkan terhadap 2 konsert yang telah pun berlangsung di tanggal yang sama. Yang di pada tanggal 4 dan juga 5. Tidak lain tidak bukan, konsert Dato Hattan, Titik 5 Years Journey, yang telah pun berlangsung di Dewan Plenary KLCC, serta konsert kumpulan Rock Legenda Malaysia, kumpulan Surge, yang telah pun berlangsung di Dewan Zeb Kuala Lumpur. Jadi bagaimana kehebatan 2 konsert ini? Untuk itu, Anda bersama dengan saya, Shawal, di channel saya, Mr. Right Official. Oke, Assalamualaikum dan Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Anda semuanya. Terima kasih kerana telah pun klik video ini dan juga melihat channel ini. Dan untuk itu, pada video kali ini, kita akan membuat sedikit reaction berkaitan dengan 2 konsert yang telah pun berlangsung di tanggal yang serentak, yang di konsert Search dan juga konsert Dato Hattan. Dan ternyata, konsert yang telah pun berlangsung ini telah pun memeriahkan industri muzik Malaysia pada ketika ini. Wow! Karena kenapa? Dengan adanya 2 konsert ini, telah pun mencetuskan fenomena di mana konsep legenda ataupun konsep otai kedua daripada mereka ini, telah pun berlangsung dengan cukup berjaya dan juga memukau para penonton yang hadir di malam konsert tersebut. Sebelum itu, kita bersama dengan Dato Hattan terlebih dahulu. Menurut artikel daripada Cosmo Online ini, menyatakan bahwa konsep Dato Hattan telah pun dibanjiri lebih kurang 1.700 penonton. Dasyat guys! Dan majoriti orang yang hadir di konsert tersebut, rata-ratanya terhibur dan singalong bersama dengan Dato Hattan di konsert tersebut. Jadi, ini sudah pasti cukup menggambit memori dengan lagu-lagu seperti Memburu Hidu, Mahaligai Syahdung, Rendang Tak Berbuah dan berbagai lagu popular yang hits yang sentiasa meniti di bibir-bibir para peminatnya. Jadi, ini menunjukkan bahwa Usia bukan penghalang untuk beliau melantunkan suaranya yang cukup lain daripada yang lain. Ya, maklumlah suara otai ini pasti berbisa tau. Manakala kumpulan search pula yang telah pun mengadakan konsep di Zed, Kuala Lumpur sebuah dewan yang bertarap berprestige internasional bahkan tiketnya juga bukan kaleng-kaleng guys harga-harga bangsawan dan juga kayangan. Walaupun tiketnya harga kayangan serta bangsawan namun di hari pertama sahaja kehadiran peminat telah pun mencecah 1.600 penonton. Wah, luar biasa. Hampir bebit lah dengan Hattan. Kalau Dato Hattan tadi lebih kurang 1.700 tetapi kumpulan search lebih kurang 1.600. Ini menurut Cosmo Online ya. Bukan saya yang tentukan ya. Oke. Jadi untuk itu mari kita lihat serba sedikit video berkaitan dengan konsert yang telah pun berlangsung pada hari tersebut. dan di dalam konsert search ini beberapa buah lagu hit seperti Rozana, Gadisku, Pak Wana, Balada Pemuzik Jalanan telah pun berkumandan dan cukup menghiburkan. Walaupun usia Amy telah mencecah 64 tahun tapi rata-rata peminat menyatakan bahwa persembahan Amy pada malam hari tersebut bagikan anak muda berusia 30 tahun dan ini sejajar ataupun selari dengan janji yang dikatakan bahwa malam ini merupakan malam terbaik untuk rock'n'roll beraksi. Para peminat juga telah pun dihadiahkan dua buah tangan terbaru kumpulan search yang ini Endemic 1 dan juga Endemic 2. Jadi dengan dua konsert yang telah pun berlangsung selama dua hari berturut-turut di lain tempat ini telah pun memerihakan kembali industri muzik kita setelah pandemi yang telah pun berlaku dua tahun di seluruh dunia. Jadi guys itulah dari tadi dua konsert yang telah pun berlangsung di awal bulan Jun ini dan pada tanggal 11 juga nanti akan berlangsung lagi satu konsert search yakni yang diwakili oleh kid dan juga rakan-rakannya ataupun lebih dikenali sebagai search rocking on rooftop yang bakal berlangsung pada tanggal 11 nanti sudah pasti juga menjanjikan persembahan yang terbaik serta memukau dengan vokalis barunya Denden Gonjales yang dikatakan sangat sesuai dengan lagu-lagu kumpulan search yang bernara tinggi. selamat menikmati selamat menikmati lomi-lagu kumpulan lo rocking on rooftop yang bakal berlangsung pada tanggal 11 nanti cukup rancang industri muzik kita tahu pada kali ini, oleh itu jangan lupa tinggalkan jejak anda di ruangan komen so, majulah muzik untuk negara bye bye